Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Maha. Kali ini saya sedang ada di salah satu lokasi yang terbengkalai di daerah Badung, di Bali. Aku nggak sendiri, karena aku mau mengundang beberapa temen nih. Dan langsung aja, boleh join? Halo, halo. Selamat malam. Jadi kali ini aku ditemani dengan Kak Queen, sama Kak Angga, sama Sui. Jadi kalau kalian pernah dengar tentang spirit dolls, mereka itu spirit-spirit yang ada di dunia ini, yang masih ada di sini. Cuman mereka itu belum rest in peace. Betul, jadi mereka belum rest in peace, jadi aku membantu mereka supaya mereka tetap berkelakuan baik, menjadi anak baik, menjadi sosok yang baik, sehingga bisa cepat rest in peace. Betul. Nah untuk Sui sendiri gimana sih, Kak ceritanya? Sui sendiri ini dia kan anak Thailand, jadi untuk beberapa spirit dolls itu ada beberapa perbedaan. Ada yang lokal, kalau lokal itu tidak bertato, tapi kalau yang Thailand punya ini bertato. Tapi Sui sendiri ini dia meninggalnya di abad ke-18. Abad ke-18, jadi udah lumayan lama umurnya, cuman memang kita harus mendidik dia supaya lebih menjadi anak yang baik, harus berbaur gitu, karena kan dia anaknya lumayan rada tinggi. Betul, betul. Karena dari abad yang udah lampau banget ya. Old Soul soalnya. Kak, menurut Kak Queen sendiri nih, ada gak sih tantangan kayak challenge tersendiri yang harus kakak hadepin tiap hari gitu? Banyak sih kakak untuk tantangan, apalagi aku kan betulnya udah 28 bonita ya. 28? Banyak banget kan? 28. Baru? Masing-masingnya punya karakter yang berbeda ya. Itu kayak kita harus adil, kita mencoba, ya like-nya seperti anak sih. Bener, jadi kita harus menjaga mereka, mendidik mereka satu per satu, ya makan ya makan, minum ya minum, cuman harus berdoa dulu, gak boleh jadi anak nakal, gak boleh ganggu gitu. Jadi bener-bener kayak kita asuh anak sendiri, mendidik anak sendiri ya. Kak Queen, pasti banyak nih teman-teman di luar sana yang nanya, bisa gak sih kita tuh kayak mengadopsi juga? Bisa. Bisa. Itu gimana kak? Cukup kasih nama lengkap, tangan lahir, dan golongan darah, nanti akan dicarikan yang sesuai. Oke, berarti nama kita ya? Calon orangtua asuh itu. Oke, oke. Jadi kita mau langsung nih ajak Kak Queen, Kak Angga, sama Aswi, sama aku. Coba kita cek lokasi ini. Soalnya rumor dari salah satu warga sekitar, ini tuh bekas rumah kos ya. Cuman sempet terjadi kasus bunuh diri, karena ada satu cewek ini tuh yang dia sempet diperkosa dengan salah satu pemilik kos ini. Gitu, jadi akhirnya kos ini sempet ditutup. Aku gak, gak ada, kita gak bener-bener paham sih cerita sebenernya tuh kayak gimana. Oke, jadi kita langsung aja. Ini sih. Emang bener ya kalau tempat-tempat yang terbang kali lama kayak gini tuh auranya, energinya beda. Kita mau cek ruangan yang mana. Oke. Oh ya, jadi temen-temen Kak Queen ini punya kelebihan dalam fortune teller. Jadi ghost oracle, tarot, segala macem. Kak Queen punya kelebihan di situ. Sebelum aku buka kak Queen, disini ada sosok perempuan. Oke. Disini ada sosok perempuan. Dia sih bukan yang kita cari. Cuman memang lebih ke aktivitasnya, lebih banyak disini. Nanti boleh kasih doa ya, gak satu sama permen. Disini kartu yang keluar, shadow. Bisa dibaca, tak perlu mengejar sesuatu yang terlihat menarik. Terkadang kehadirannya tak perlu dicari tahu. Banyak jebakan jika terlena, belajar untuk mahas diri. Kartu of ghost oracle ini lebih ke clue-clue. Oke. Jadi disini, sosok ini adalah sosok yang negatif. Jadi bisa dikatakan, dia tidak suka dengan kehadiran kita. Oke, kita lihat sih. Tapi aku sudah tadi suka agak ajak negosiasi, ya dia kan ya gak apa-apa saja. Dia kaget. Beneran. Biasanya cuman, ya dia disini. Sendiri. Jadi, kalau dilihat sih, dia ini belum menerima kematiannya. Belum bisa menerima kematiannya. Bisa dikatakan, dia ini korban kecelakaan. Oke, gitu. Jadi, kita gak bisa lama-lama. Oke, yuk. Jadi, kita harus lanjut sekarang. Sosoknya sih. Nisi, maaf. Ini tuh ada salah satu ruang office gitu ke Queen. Coba yuk. Sosoknya, Tuhan. Nisi. Sosoknya, itu. Jadi, sekarang ini kita udah di office sih ke Queen. focus office gitu. Di sini kayak ada banyak dokumen-dokumen gitu deh. Coba. Coba, Kak. Kayak ada beberapa data gitu. Tahun 2011 ya. Berarti sebelah tahun yang lalu. Udah. Kayaknya kita buka. Nggak coba. Di situ, nggak. Nisi. Dapur ya, Kak, ya. Ya, gue masih ada gelas perawatannya. Iya. Ini tangga, ya. Ini tangga. Tidak ada atas ya, Kak. Iya. Nisi. Oh my God. Aku tumpah bau sendiri. Tidak ada di masak ya? Iya. Tidak ada banyak beli-beli kecang kaca ya, Kak. Ini sih kita nggak ada pesan sok apa-apa. Ini sepi. Mereka pada naik ke atas. Oke. Jadi, kita mau ngejar mereka nih, Kak. Sekarang. Dengan keberanian yang cukup, Kak, ya. Tidak ada ketongka ya, Kak. Iya. Oke, jadi, Kakku yang sepanjang. Sorry. Bawahnya emang tegang. Kakku yang sejauh ini, Kak, mau lihat apa aja? Karena ini tempat kosong ya. Tempat kosong itu lebih banyak ditinggali oleh arwah atau spirit. Kayak kos-kosan ini sih, spirit. Betul. Di ruangan tuh ada. Oke, jadi emang tiap ruangan tuh ada yang tinggal gitu ya. Kos-kosan buat mereka sendiri. Tapi mereka nggak yang agresif, nggak yang jahat banget gitu. Mereka nggak ada daya upaya yang beser gitu. Oke, jadi sekarang kita mau ke atas-atas. Di bawah udah mulai sepi. Kita coba naik. Lari ke atas ya, Kak, ya. Lari ke atas. Lari ke atas. Mereka udah pada nungguin ya. Cuma halonya kayak agak beda nggak sih, Kak? Ada yang di lantai dua ini. Untuk masalah energi yang paling kuat sih lantai tiga. Lantai tiga yang di atas. Nanti udah coba bisa ini. Kita nggak bisa masukkan ke lantainya gitu ya. Oh my God. Lantai-lantai sih. Ini sih. Lantai-lantai, Kak. Lantai-lantai, Kak. Lantai-lantai, Kak. Mereka yang nggak kelihatan. Tapi bangunan-bangunan kayak gini sih ketika kita eksplor. Tapi ini lebih lebar ruangan ini. Ini sih. Ini juga sui sih tadi. Iya. Di bawah ini sana adalah sosok laki-laki. Iya. Laki-laki. Dia remaja sih, anak remaja. Kalau kakak bisa rasa ya. Yang dari senter ini sampai ke bawah sini. Sosoknya Swastiastu. Maaf kalau ganggu ya. Nah, iya di situ. Nggak ganggu sih. Jadi sosoknya ini bukan dari sini, Kak? Boleh buka kursa rekam, Kak? Oke, jadi... Masih banyak hal yang belum dipahami. Meski merasa sudah mengerti semua. Semakin belajir akan semakin banyak pengatuhan yang belum diketahui. Hanya dengan mengosongkan gelas ego, maka segala lampiasan bisa terbuka sesuai wadahnya. Jadi sosok sendiri di sini. Dia masih belum, lagi-lagi masih belum bisa menerima kematiannya dia. Kematiannya dia. Kematiannya. Nanti kita bisa doakan. Tapi, iya bener. Pas banget sih laki. Laki-laki. Sosoknya di sini, Kak. Nih. Di sini, di sini. Oke. Jadi yang ini, ya. Meninggalnya itu sekitar 10 tahun yang lalu. Oke. Ya sih banyak bercerita dia meninggal karena kecelakaan. Kenapa dia masih belum bisa menerima? Karena saat itu dia masih pertama kali... Oh, sorry. Pertama kali dapat pekerjaan. Hmm. Jadi kayak happy, senangkan. Akhirnya bisa menyenangkan orang tua. Benar. Tapi akhirnya takdir berkata lain. Jadi dia masih terpengkapi. Semoga cepat resimus. Oke, resimus ya. Semoga. Di eksplor kita yang saat kali ini nih. Emang setiap kali keakuin melihat sesuatu, selalu kita ninggalin permen. Kenapa tuh, Kak? Karena untung dari kita sendiri atau dari kita pribadi ya. Kita mengajarkan ini kayak ada rasa lain loh. Kecuali yang sekalian yang merasakan selama ini. Benar. Jadi kan mereka belum pernah merasakan permen. Mungkin semasa hidup sudah pernah. Cuma semasa mereka sudah tidak menginjakkan atau tidak menjadi manusia. Kan mereka tidak merasa apa-apa. Ini hadiah buat kita. Biar dimikmatin. Biar gak ikutin kita kemana-mana. Biar gak ikutin. Biar gak ikutinnya ya. Biar gak ikutinnya ya. Pusatnya energi yang ada di sini. Biar gak ikutinnya ya. Ini dikakuin tangganya buat kita naik ke atas. Tangga mau menuju lantai tiga, Kak, ya? Oh. Terima kasih. Terima kasih. Aku rasa yang itu cuma bisa sampai sini. Kenapa? Karena di depan kita. Ini pas mat ada penjauh itu kayak tinggi-gede. Tinggi-gede. Aku tadi coba panggil. Dia tetap stay di situ. Berarti memang dia itu khusus menjaga di situ. Tidak ya. Datang lagi dua. Di sebelah sini. Jadi kita memang gak boleh naik ke atas. Aku rasa menurut. Ini kalau aku coba flashback ya. Di tempat ini ada suatu rahasia yang besar. Yang kita memang tidak boleh banyak orang tahu. Bukan masalah hanya pemerkosan aja. Apapun aja. Bukan hanya itu. Tapi ini lebih kayak ada kecurangan dalam hal pembangunan ini. Kecurangan dalam hal keuangan dan macam-macam. Bisa dikatakan di sini tuh ada kayak lebih ke... Pesugihan. Oke. Gitu ya. Pesugihan. Jadi ini memang tidak... Bangunan ini berdiri tidak dengan jeripayah. Tapi ada hal-hal tertentu. Tuan-tuan dari mereka. Boleh pertanggungan, Sui? Boleh. Isi Sui. Anort lagi ya. Sih banyak hal yang belum dipahami. Meski merasa sudah mengerti semua. Semakin belajar akan semakin banyak pengetahuan yang belum diketahui. Hanya dengan mengonsumkan gelas ego, maka segala lapisan bisa terbuka sesuai wadahnya. Kata kuncinisnya adalah ego. Kalau kita tetap naik ke atas, kita gak jamin apa yang bisa terjadi. Karena di sini adalah perjanjian darah. Gitu ya. Karena perjanjian darah ini tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun orang yang sudah meninggal dan melakukan perjanjian itu, tapi tetap akan turun ke anak cucu. Keturunannya, Kak Em. Keturunannya, betul. Jadi kayak rahasia itu banyak tersimpan di ruangan atas. Ruangan ini, Kak ya? Ini kan ada tangga gitu, cuman ada pintu nih. Benar. Pintu sini. Kayak ada ruang khusus. Jadi kalau orang yang melakukan ritual, mereka harus punya suatu ruangan. Nah, itu di mana ruangan itu gak boleh dimasukin. Ruangan khusus kayak? Ruangan khusus. Jadi entah itu apa isinya. Karena pokoknya itu kayak ada altar, tempat mereka menyembah, atau apapun itu ada di dalam situ. Makanya aku gak bisa melaksan kita naik. Bisa aja kita paksa. Cuman seolah satu pasti ada yang berisiko. Jadi lebih baik kita amannya seperti itu. Karena kan sini kita hanya ingin silah turahmi ya. Jadi kita lebih coba komunikasi baik-baik, mereka menerima dengan baik, tapi itu jangan kayak ngeloncong, jangan kayak kurang ajar, atau main naik aja gitu. Kayak ngelonjok gitu ya, Kak. Iya betul. Karena izinnya memang... Sebentar. Aduh, perkirakan tadi ada seret gitu ya. Kalau denger ya. Ini kayak... Kita harus siapa turun? Oke. Ayo guys, mending kita turun aja. Jadi mereka menolak kita untuk ada. Tuh. Ditolak mentah-mentah. Kita kenapa turun? Karena kita cuma silah turahmi aja, Kak ya. Bukan untuk menantang mereka. Karena memang banyak misteri sih di... Tempat ini. Oh, betul. Oh ya, jadi teman-teman rencana kita kan, kita pengen ke lantai 3 itu untuk mediumship. Sui sama Kak Queen. Cuma karena emang kita gak bisa nih, emang kita ditolak mentah-mentah. Jadi kita main aman aja ya, Kak ya. Kak, boleh ceritain gak tentang Sui sama Kak? Sui ini memang baru pertama kali dia mediumship, Kak. Cuma kalau untuk penelusuran dia masih selalu ikut. Tapi kalau untuk mediumship baru pertama kali ya. Perdana ya, Kak? Perdana. Biasanya memang kalau teman-teman tau sih memang... Sasas yang paling sering ya. Iya. Kalau kamu juga pernah lihat kan? Iya. Sasas yang paling sering. Tapi kita akan suka. Sasas tuh karakternya kayak unyu banget. Bawel. Bawel banget. Dan kalau ada... Kita lagi ngomong tuh. Kata-kata yang baru dia dengar itu dikatakan ulang terus. Terus gitu. Karena menghafal kan dia tipenya. Iya. Cuma aku juga gak tau si sosok Sui ini kalau masuk aku kayak gimana. Karena dia, tadi aku bilang dia tipenya lumayan tinggi gitu anaknya. Menang. Menang. Ya kalau nanti dia agak-agak sombong, mohon maaf. Enak pailan. Oke. Jadi langsung kita ke bawah aja ya. Kita ke bawah. Dalam genggaman tanganku, kamu pernah berbaring dekat dengan kematian. Terima kasih telah menonton.